Hai guys, welcome back to my channel, insyaAllah Bila Di video kali ini aku mau share tentang skincare lagi Nah, kali ini skincare-nya itu retinol Nah, untuk usia 20 tahun ke atas, wajib banget mulai pake retinol Karena di usia 20 tahun ke atas itu mulai timbul kayak garis halus, kerutan, ataupun bisa terjadi penuaan dini guys Nah, makanya dari sekarang wajib banget pake retinol Tapi retinol itu wajib banget dipake dengan hati-hati, gak bisa sembarangan Nah, disini aku mau share first impression aku dan review produk retinol dari Skintific Nah guys, ini retinol dari Skintific Ada dua produk, yang pertama serum-nya dan ini moisturizer-nya Nah, aku udah cobain kuda produk ini sekitar 2 kali pemakaian Aku masih pakenya seminggu sekali karena aku kalo pake retinol itu memang gak terlalu sering 1-3 kali aja dalam seminggu Nah, berhubung aku masih cobain si yang Skintific ini, jadi aku cobain 1 minggu sekali dulu Nah guys, kalo aku liat dari namanya, ini tuh Skintific Gentle A Retinol Jadi, kedua produk ini walaupun dia retinol tapi gentle di kulit Jadi cocok banget buat pemula Nah, kalo misalkan kamu belum pernah pake retinol dan mau cobain pake retinol Kamu wajib banget tonton video ini sampai selesai Karena ini produknya bener-bener menarik banget guys Nah guys, sebelum bahas ke produknya, aku mau kasih liat dulu ke kalian Before after aku pake retinol series dari Skintific ini Jadi, pertama kali aku pake retinol itu Masih ada beruntusan di jidat aku dan kayak garis halus gitu Kalian bisa liat sendiri nih di foto ini Dan ada banyak kayak kemerahan, terus kayak hiperpigmentasi dan lain-lain Dan yang ini setelah aku pake retinol 2 kali Kau bisa liat sendiri, beruntusannya itu berkurang banget Garis halus juga mulai kayak memudar gitu ya Dan bekas-bekas cerewat juga lumayan memudar setelah aku pake retinol dari Skintific ini guys Selain itu yang aku rasain setelah pake gentle eye retinol dari Skintific ini Kulit aku tuh ngerasa, kulit aku tuh kayak lebih glowing aja Bener-bener lebih bersih guys Jadi, aku suka banget setelah pake retinol ini Oke guys, aku mau mulai dari serumnya dulu ya Ini adalah Skintific Gentle Eye Retinol Renewal Serum Nah guys, serum ini tuh ada 3 hero ingredients Yang pertama dia ada kandungan TTE Yaitu kombinasi 3 encapsulated retinol dengan time release technology Untuk hasil yang cepat dan juga efektif melawan penuaan Terus ada kandungan 5x Ceramide Untuk mengunci kelembapan kulit juga menghindari iritasi pada kulit Terus ada kandungan 3D Peptides Yang bermanfaat banget untuk mengurangi garis halus pada kulit guys Nah guys, seperti yang kalian lihat sendiri Ini tuh kayak ada bulir-bulirnya gitu Nah, itu adalah encapsulated retinolnya Yang gentle banget dan efektif untuk melawan penuaan Dan sangat cocok untuk pemula Nah guys, ini adalah botol serumnya Sama kayak yang Ceramide Series Nah, untuk tekstur serumnya ini aku suka Karena dia tuh cair dan gampang banget meresap di kulit Terus ada encapsulated retinol tadi Jadi ada bulir-bulirnya gitu Dan itu tuh pas kita baurin langsung melati kulit Langsung meresap, gak ada rasa lengket sama sekali Dan aku ngerasa setelah pakai serum ini tuh kulit jadi lembab Jadi glowing, kelihatan sehat Selain itu, serum ini dia membantu melembabkan kulit Menjaga kulit iritasi Dan juga menjaga skin barrier Karena ada kandungan Ceramide yang aku sebutin tadi Selain itu, serum ini juga secara intensif menargetkan Untuk mengatasi garis halus dalam waktu 2 minggu aja Jadi bener-bener efektif dan sangat cepat guys Kalian gak usah khawatir Karena serum ini tuh dia SOS free Alkohol free Paraben free Mineral oil free Vegan friendly Dan juga cruelty free Nah, untuk cara pakainya aku mau kasih liatin ke kalian ya Sebelum pakai serum retinol, aku tambahin toner Ceramide dulu biar tambah lembab Dan aku pakaiin kira-kira 1-2 pump ke seluruh wajah aku Nah, untuk retinol dipakai di malam hari aja Setelah itu jangan lupa langsung pakai pelembab juga Tuh, lihat deh kulit jadi langsung lembab dan bener-bener kelihatan glowing gitu loh guys Oke, next lanjut kesini Ini adalah Skintific Gentle A Retinol Moisturizer Dengan 3 Hero Ingredients Yang pertama ada TTI Nah, kandungan TTI ini sama kayak di serumnya Kombinasi 3 Encapsulated Retinol Yang bener-bener efektif dan cepat banget Untuk mengatasi garis halus dan sangat cocok untuk pemula Terus ada kandungan Ceramide Untuk mengunci kelembaban kulit dan mencegah iritasi pada kulit Terus ada kandungan Collagen Untuk menjadikan kulit elastis dan juga halus Kemasan Retinol Moisturizer ini tuh sama kayak yang Ceramide Series Dia juga ada spatula-nya Jadi pemakaiannya lebih higienis Nah, untuk moisturizernya kayak gini Cair dan ada bulir Encapsulated Retinolnya tadi Sama kayak di serumnya Nah, pas aku pakaiin ke kulit ini tuh bener-bener adem banget Dia bener-bener langsung merasap di kulit Nggak ada rasa lengket sama sekali Walaupun aku pakai Retinol tapi nggak bikin kulit iritasi Tapi bener-bener jadi lembab banget guys Moisturizer ini selain dia bisa mengatasi Garis halus, kerutan, dan juga tanda-tanda penuaan pada kulit Dia sekalian melembabkan dan menjaga skin barrier juga Dan bikin kulit itu jadi lebih kencang, lebih kenyal, dan halus banget guys Nah, untuk cara pakenya aku mau kasih liatin juga ke kalian Setelah pakai serumnya, lanjut pakai Moisturizer-nya Aku pakaiin ke seluruh bagian wajah Ini bener-bener enak banget guys teksturnya Nggak lengket sama sekali, bener-bener merasap di kulit Nah, kebesokan paginya wajib banget pakai sunscreen Tuh, lihat ya kulit aku Jadi kelihatan halus banget kan Dan teksturnya tuh kayak bener-bener mulus gitu loh Nah, Moisturizer ini bener-bener aman banget dipakai di kulit yang sensitif Karena dia SLS free, paraben free, alcohol free, vegan friendly, cruelty free, dan juga mineral oil free Nah guys, jadi menurut aku produk dari Skintific yang retinol ini tuh bener-bener gentle banget di kulit Selama aku pakai pun aku nggak ngerasa ada kulit yang gatel ataupun iritasi sama sekali Jadi aman banget buat pemula Nah, jadi kamu yang mau coba retinol Wajib banget cobain dari Skintific ini Karena menurut aku ini tuh kayak les iritan gitu loh Dan bener-bener nyaman banget di kulit Nggak bikin kulit kayak kemerahan ataupun kayak ngerasa kebakar besok paginya Jadi menurut aku tuh retinol tuh kayak rajanya skincare menurut aku ya Karena bener-bener nampol banget di kulit Apalagi untuk mengatasi kayak peruntusan dan juga jerawat Ya aku nggak tau retinol tuh bener-bener ngaruh banget di kulit aku Dan kayak ngebersihin pori gitu Kalau misalkan aku ada jerawat yang mendem Kalau aku pakai retinol besoknya itu kayak langsung matang gitu loh guys Dan bener-bener bikin kulit jadi bersih gitu Aku ngerasanya kayak gitu ya Kalau kamu mau beli, kamu bisa klik link di description Aku bakalan taruh link pembeliannya Dan jangan lupa follow instagramnya mereka di Askintific ID Dan patangin terus IG-nya mereka karena banyak banget informasi-informasi menarik Dan juga promo menarik lainnya So guys jadi itu review dan first impression aku pakai retinol dari Skintific Aku happy banget nemuin retinol yang aman banget di kulit aku yang sensitif banget Karena biasanya aku kalau pakai retinol agak deg-degan Karena kulit aku yang sensitif banget ini Jadi bener-bener senang pas nemuin Skintific yang gentle air retinol ini guys So guys jadi segitu dulu video dari aku kali ini Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kalian Makasih banyak kalian nonton video aku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye